Anda masih bersama kami di ANews Pagi, Pemirsa. Wakil Presiden Yusuf Kala tengah mendapatkan perawatan intensif di pavilion Kencana Rumah Sakit Cipto Maungkusumo, Jakarta Pusat. Wakil Presiden mengalami kelelahan setelah mengikuti sebuah acara bedah buku di Jakarta, sehingga harus menjalani pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Suasana di depan pavilion Kencana RSCM Rabu Malam Sepi, hanya ada beberapa awak media yang menunggu. Biar rumah sakit menutup rapat pintu masuk, bahkan mematikan sebagian lampu di dalam lobi rumah sakit. Wakil Presiden Yusuf Kala tengah menjalani rawat inap di pavilion Kencana RSCM. Jika datang ke RSCM pada Rabu siang, usai menghadiri acara bedah buku di Gedung Magister Manajemen UI. Kemudian tim dokter kepresidenen meminta Jika untuk melakukan pemeriksaan kesehatannya, sebagaimana rutin dilakukan enam bulan sekali. Jika ini kan suka jalan ya, dan memang selama ini non-stop, sejak beberapa bulan terakhir ini kemana, ke daerah, terus terima tamu itu memang padat sekali. Jadi saya kira oleh dokter juga ini kesempatan untuk dalam tanda kutip menangkap Pak Jika sementara biar diistirahatkan, biar istirahat dulu, dan rencananya mungkin besok udah bisa balik. Sempat diberitakan dalam perawatan tim dokter memasangkan ring di bagian jantung Yusuf Kala. Namun, Jubir Wapres, Hussein Abdullah, menyatakan tidak ada operasi jantung. Hussein belum mengetahui persis karena informasi masih berada di tim dokter RSCM dan kepresidenan yang diketuai oleh Prof. Dr. Asis Rani. Rencananya hari ini Wapres Yusuf Kala sudah dapat beraktivitas kembali. Dari Jakarta, Mulisa Jamaludin, MNC Media yang melaporkan.